Pemerintah Indonesia meminta seluruh pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan untuk mewaspadai kedatangan warga negara asing yang datang dari sejumlah negara dengan kategori level 4. Beberapa negara diantaranya adalah Amerika Serikat dan Turki. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual bersama sejumlah menteri seusai rapat terbatas penanganan COVID-19 mengatakan bahwa Indonesia tetap waspada kedatangan warga negara asing di sejumlah pintu masuk negara. Hal ini menyusul mulai meningkatnya kembali kasus penularan COVID-19 di sejumlah negara berdasarkan catatan WHO seperti Amerika Serikat dan Turki. Luhut meminta adanya kuaspadaan dan pengetatan bagi kedatangan warga negara asing di mana karantina selama 8 hari serta testing PCR akan tetap diberlakukan. Luhut juga meminta adanya pengaturan jadwal penerbangan agar tidak terjadi penumpukan di bandara internasional. Datangan orang asing juga kami lakukan pengetatan untuk orang dari daerah-daerah yang kita anggap punya apa namanya itu cenderungan tinggi atau level 4 istilah kita. Terdapat beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Turki itu juga dalam kategori cukup tinggi. Namun proses karantina yang selama ini 8 hari tetap kita lakukan itu karena dari hasil dari epidural law itu 2 hari sudah kelihatan apa namanya reaksi kalau dia kena untuk varian delta ini. Terima kasih telah menonton!